hai 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 Dispon hanya untuk kursus tiga orang dan satu kuota sudah terpenuhi masih sisa duanya silahkan bagi anda silahkan dihubungi di wi-fi di kolom deskripsi dan juga di kolom video Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ini dengan saya Mas Nug dari Pondiknotis Indonesia apa kabar sahabat semua terima kasih yang sudah subscribe di channel ini dan yang belum subscribe saya persilahkan anda untuk subscribe ya nanti agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya masih bersama saya masuk dan di samping saya silahkan di materi ini saya akan membahas sesuatu yang ditanyakan melalui PM saya tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut saya sebelumnya ingin menceritakan sesuatu hal teman-teman jadi begini pada dasarnya ketika ada yang bertanya Mas Nug berapa lama sih yang dibutuhkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seperti Mas Nug ya agar menjadi orang expert atau mahir atau ahli tak di dalam bidang hipnotis atau hipnoterapi atau bidang-bidang yang sering saya tampilkan di video saya sebenarnya kalau kita mau kaji yang namanya jam terbang ini memang penting ya teman-teman sebab anda belajar ilmu di bidang apapun yang namanya pengulangan yang namanya repetisi harus dilakukan selain kita update yang namanya pengetahuan ya entah inilah ada di bidang apapun ini berlaku jadi disitu dibutuhkan yang namanya komitmen untuk belajar kedisiplinan kemudian ada yang namanya semangat ya ada yang namanya kejujuran jujur dalam hal ini apa untuk belajar jujur terhadap diri sendiri gitu jadi saya melihat juga banyak orang-orang di luar sana yang sudah menjadi master ya di bidang apapun mereka meluangkan waktu jauh lebih banyak dari apa yang sebenarnya anda pikirkan begitu di saat orang lain lagi santai mereka belajar di saat orang lain lagi tidur mereka lagi berlatih di saat orang lain lagi bermain mereka lagi mempraktekan bahkan mungkin sedang gagal dalam mempraktekan nah tetapi karena semangat tadi keinginan untuk bisa itulah yang membuat mereka terus bagi pun sama ketika anda bertanya mas tuh kenapa bisa mahir seperti itu bisa ahli seperti itu anda mungkin tidak pernah melihat perjalanan saya di beberapa tahun yang lalu bahwa saya juga mengalami namanya kegagalan saya mengalami namanya pernah juga mau menyerah dan sebagainya mungkin anda melihatnya hasilnya jadi sekarang gitu nah ini yang saya ingin berikan bahwa segala sesuatu butuh proses entah itu prosesnya berjalan cepat atau prosesnya bukan lebih lambat tetapi namanya proses itu wajib dan ketika kita menjalani proses tersebut kita bisa menikmati prosesnya maka tanpa terasa gitu anda bisa bayangkan seandainya saya duduk di kursi ini seharian gitu sendirian mungkin waktu akan terasa sangat lama gitu misalkan saya duduk di sini di kursi ini lima jam gitu mungkin waktu terasa lama karena saya sendiri tetapi mungkin anda bisa membayangkan juga ketika saya duduk di kursi ini di tempat ini lima jam tetapi saya bersama dengan di samping saya mungkin waktu terasa sangat singkat tiba-tiba cepat ya tidak terasa yang ngobrolnya karena waktunya sama tetapi respon di pikiran kita yang berbeda dalam belajar tidak sama kalau anda menghitung-hitungnya mungkin lama 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 enggak tetapi kalau kita menikmatinya enjoy justru kita nggak akan terasa tiba-tiba misalkan tidak terasa ya saya sudah bisa belajar hipnotis tiga tahun tidak terasa ya sudah lima tahun tidak terasa sudah tujuh tahun dan sebagainya bahkan di atas 10 tahun dan sebagainya nah karena orang-orang tersebut ini enjoy untuk menikmati ketika mereka belajar jadi sangat saya maklumi jika anda ini pemula baru dan membelajar ingin mendapatkan sesuai apa yang anda lihat apakah itu mungkin sangat mungkin karena juga banyak yang bisa seperti itu tetapi ingat orang-orang yang walaupun baru belajar misalkan belajar kendama saya dan pinter karena mereka itu rajin ya teman-teman saya lihat mereka sangat rajin mereka konsisten tidak banyak mengeluh tidak banyak komplain karena belum mencoba mereka mencoba 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 perbaikan dan sebagainya inilah yang menjadi pembeda mental sikap ya sikap mental mereka dengan orang yang ingin bisa ingin mahir tetapi untuk prakteknya malas untuk belajarnya malas dan sebagainya keberaniannya kurang gitu anda bisa membayangkan misalkan 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 contoh sederhana saja nih teman-teman walaupun saya menguasai namanya ilmu hipnotis baik itu hipnotis dengan membuat sleep trans ya artinya membuat dengan permainan dengan mata tertutup atau tertidur anda juga paham di banyak video saya mempraktekan bagaimana saya menggunakan hipnotis dengan mata terbuka atau hipnotis halus orang hilang atau hipnotis terselubung skill saya tidak dilakukan sangat mumpuni begitu nah tetapi jika mental saya tidak mendukung ya susah begitu ya saya hanya punya kalian hanya dipikiran saja tanpa berani untuk praktek saya berikan contoh analogi sederhana misalkan nih saya sudah tahu kemampuan dipikiran saya ada ilmunya bagaimana cara mendekati seorang wanita agar nyaman dengan kita mendekati seorang wanita agar wanita tersebut mau dengan kita mendekati seorang wanita agar wanita tersebut berharap nanti jadi pasangan kita nah seandainya di ilmu dipikiran saya sudah cukup dan sudah mumpuni tetapi mental saya tidak mendukung apa yang terjadi ya sia-sia ambil contoh misalkan saya ingin mendekati di samping saya nah ketika saya mau ngomong aja tidak berani apa yang terjadi saya misalkan nih penyanyakan jawab ya senang gitu tetapi dipendam gitu tidak berani mengungkapkan rasa cintanya rasa sayangnya bagaimana mungkin si lawan jenis tadi si cewek tadi tahu gitu paling tahunya hanya meraba-raba gitu menduga-nduga ya toh juga jawab tidak mau dianggap kegeeran gitu paham ya makanya keberanian juga sangat menunjang jadi ya bener ya jadi seandainya kita ngomong seneng ke orang ya ngomong aja masalah dia mau nggak mau bukan belakang yang penting dia tahu gitu nah teknik diimbangi dengan pengetahuan ini akan melahirkan namanya apa namanya skill ya skill expert gitu altitude ya orang bilang ya apa ya sesuatu yang bukan altitude ya altitude itu sikap altitude adalah prestasi gitu altitude itu prestasi jadi antara pengetahuan ditunjang dengan semangat dengan mental itu menimbulkan yang namanya prestasi sesuai dengan apa yang ingin anda kejar anda ingin mahir hipnotis silahkan belajar praktekan berulang-ulang mahir gendam juga sama mahir magnetis juga sama mahir hipnoterapi juga sama mahir ingin mendekati wanita untuk mendapatkan pasangan juga sama gitu intinya apapun harus didasarkan dengan kerja keras wajib belajar yang kedua mempraktekkan berulang-ulang jangan pernah dihitung berapa kali prakteknya yang ketiga evaluasi hasilnya belajar lagi dan praktek lagi semoga video santai ini bermanfaat buat anda sebagai pencerahan bahwa yang namanya belajar ini butuh item-item yang sudah saya sebutkan di depan tadi pintar saja tidak cukup gitu ya ada yang lebih penting yaitu daripada pintar yaitu karakter kejujuran dan lain-lain semangat sampai bertemu di video berikutnya terima kasih wb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah